Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan, yaitu tentang hubungan guru dengan orang tua atau wali murid. Yang beranggotakan, Andrea Febriana, 2002-10702, Aning Prasetyosari, 2002-10705, dan saya sendiri, Zulfa Istiqomah, 2002-107022. Dari pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aning. Silakan, Mbak Aning. Baik, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan juga masyarakat. Peran utama dalam pendidikan anak adalah orang tua, karena mereka guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Permasalahan yang sering terjadi di dunia pendidikan adalah berkurangnya kerjasama antara guru dan orang tua atau wali murid. Yang menyebabkan menurunnya mutu pendidikan anak, sehingga hasil belajar dan prestasi anak menurun. Serta berkurangnya motivasi belajar dan prestasi anak menurun. Serta berkurangnya motivasi bahkan merosotnya nilai moral dan akharaf riswa yang disebabkan karena tidak ada pengawasan dan bimbingan orang tua. Dan kurangnya partipsipasi guru dengan orang tua. Hal ini terjadi karena seolah-olah orang tua hanya berperan sebagai pencari nafkah. Sedangkan tugas mendidik dan mengajar anak adalah tugas guru-guru di sekolah. Pemikiran orang tua seperti ini yang menyebabkan orang tua lebih fokus bekerja daripada mendidik, mengajar, dan membimbing anak. Sehingga orang tua melepas tanggung jawab mendidik dan diserahkan sepenuhnya kepada guru di sekolah. Hal inilah yang menghambat pengembangan kualitas mutu pendidikan anak. Padahal peran pendidik bukan hanyalah guru di sekolah, tetapi pendidik dari tiga lingkungan, yaitu orang tua, guru, dan masyarakat. Nah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama yang erat antara guru dan orang tua yang didukung oleh lingkungan masyarakat yang mendukung dalam pengembangan mutu pendidikan anak, agar tujuan mutu pendidikan anak tercapai secara maksimal. Selanjutnya. Kemudian, rumusan masalah yang diambil dari topik kami. Yang pertama, bagaimana hubungan antara guru dengan orang tua atau wali murid. Nah, orang tua mempunyai peranan penting ketika anak-anak pulang dari sekolah, dan guru memiliki peranan penting ketika di sekolah, dan bahkan di luar sekolah. Guru, ada kalanya memberi penjelasan mengenai metode belajar-mengajar yang dilakukannya. Ketika anak mulai sekolah, segera perkenalkan diri Anda kepada gurunya. Jangan menunggu waktu hingga Anda dipanggil ke sekolah karena anak berhasil masalah. Yaitu mencari jalan untuk melakukan kontak dengan mereka, walau sekedar dengan sapaan, apa kabar, agar wajah dan nama Anda mudah diingat oleh sang guru. Kemudian, bagaimana perkembangan komunikasi antara guru dengan orang tua atau wali murid. Pengertian komunikasi menurut Alfred M. Rogers adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut pendapat Harold Raspel, bahwa komunikasi adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media untuk menimbulkan efek. Nah, kesimpulannya, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau ide oleh seseorang kepada orang lain, baik dengan bahasa atau melalui media tertentu yang diantara keduanya sudah memiliki kesamaan makna sehingga saling memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Kemudian, apa faktor pendukung dan penghambat dalam komunikasi dalam hubungan antara guru dan orang tua atau wali murid. Nah, di sini ada juga faktor pendukung komunikasi antara guru dan wali murid. Contohnya, wali murid yang proaktif dan juga adanya waktu atau kegiatan. Kemudian, ada juga faktor penghambat komunikasi antara guru dan wali kelas. Maaf, wali murid. Dan juga bisa dilakukan dengan kurangnya memaksimalkan pertukaran informasi itu bisa menghambat. Kemudian, kurangnya seletif dalam memilih informasi dan juga kurangnya subjektif. Kemudian, ada juga tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antara guru dengan orang tua atau wali murid. Dan juga untuk mengetahui perkembangan komunikasi antara guru dengan orang tua atau wali murid. Hubungan antara guru dengan orang tua atau wali murid. Orang tua mempunyai peranan penting ketika anak-anak pulang dari sekolah. Dan guru memiliki peranan penting ketika di sekolah dan bahkan di luar sekolah. Berikan penilaian positif jika Anda mendapati hal yang memang baik untuk kemajuan pendidikan anak. Tidak perlu melakukan percakapan panjang dan carilah sekedat informasi. Serta tunjukkan bahwa Anda sangat perhatian dengan pendidikan anak-anak. Serta berikan penilaian positif jika Anda mendapati hal yang memang baik untuk kemajuan pendidikan anak. Dan jika guru membentak anak Anda dan dapat melakukan hal di luar kewajaran, tanyakan kepadanya apakah ia baik-baik saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrea. Baik, terima kasih Mbak Aning. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang perkembangan komunikasi antara guru dengan orang tua atau wali murid. Seperti yang dijelaskan Mbak Aning tadi, jelas yaitu kewajian komunikasi menurut Evert M. Rogers adalah proses dimana suatu ide di alihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah cintah laku mereka. Menurut pendapat Harop, Tasbel bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media untuk menimbulkan efek. Komunikasi yang dilakukan dengan sepenuh hati dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua akan dirasakan oleh anak sehingga menyebabkan kindingan, arahan, dan bantuan yang diberikan kepada orang tua pada anak minyakur. Komunikasi antara orang tua dan guru biasanya berupa pertukaran informasi atau ide tentang perkembangan dan perkembangan anak di sekolahan dan di rumah. Orang tua memperoleh informasi tentang hal-hal yang dilakukan dan diperoleh anaknya. Sedangkan guru memperoleh data tentang aktivitas siswa saat belajar atau bermain di rumah. Dari kesimpulan tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau ide oleh seorang kepada orang lain baik dengan bahasa atau melalui media tertentu yang diantar keduanya sudah memiliki kesamaan makna sehingga saling memahami apa yang sedang dikomunikasikan. Juga terpengaruh dengan lingkungan yang pertama dan utama yaitu pendidikan anak adalah keluarga. Dalam pendidikan keluarga, komunikasi orang tua itu menjadi sangat penting. Dengan adanya komunikasi dengan keluarga, diharapkan menjadi interaksi yang sangat kuat dengan adanya tukar pikiran, pendata, pengalaman, dan sebagainya. Lalu dengan orang tua merupakan mitra kerja utama bagi guru dalam pendidikan anak, komunikasi juga memiliki efek antara orang tua dan guru disutupkan dalam rangka menyelamakan persepsi kedua bulatihnya tentang hal yang disutupkan dalam pendidikan anaknya atau anak tersebut. Keduanya harus saling membantu dan mengetahui bagaimana upaya penanganan pendidikan anak di sekolah, keterlibatan pendidikan dalam proses belajar mengajar, pola interaktif, dan komunikasi selama belajar di sekolah, dan masalah yang muncul di sekolah. Lalu juga ada menentukan hubungan antara guru dengan orang tua, itu juga merupakan yang diantar sangat penting dalam perkembangan sekolah sebagai komunitas belajar. Komunikasi antara sekolah dengan keluarga sangat diperlukan sehingga dapat memisuh orang tua dalam proses pembelajaran. Komunikasi antara orang tua dan guru biasanya berupa pertukaran informasi dan ide tentang perkembangan dan perkembangan anak di sekolah dan di rumah. Kreativitas diperoleh dari proses belajar yang dapat dipengaruhi oleh kedua faktor, salah satunya faktor komunikasi keluarga atau orang tua dan pihak sekolah atau guru. Adanya sikap saling memercayai, saling membantu dalam membimbing anak dalam berkomunikasi antara orang tua dan guru akan membuat anak merasa lebih memiliki kebebasan, berkreativitas, serta mengembangkan potensi dirinya. Lalu juga ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Ini seringkali orang tua atau wali murid juga mengalami faktor yang mendukung untuk anak-anaknya berkembang dalam dunia pendidikan, tetapi juga ada yang penghambat untuk anak-anaknya bagi orang tua ataupun wali muridnya. Faktor ini dibagikan menjadi dua, yaitu faktor pendukung komunikasi antara guru dan wali murid, dan faktor penghambatnya itu adalah faktor penghambat komunikasi antara guru dan wali murid. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendukung komunikasi antara guru dan murid, yaitu faktor pendukungnya kita ada wali murid yang proaktif dan waktu serta kegiatan. Yaitu saya akan menjelaskan tentang wali murid yang proaktif, yaitu bermacam-macam karakter, wali murid proaktif yang pasif sampai proaktif. proaktif di sini, yaitu yang positif, adanya juga yang negatif. Di sini bisa dimisalkan dengan pertemuan guru dan wali murid sebagai orang tua mengusulkan adanya bimbingan belajar, anak-anak yang kurangnya konsentrasi belajar bisa dibimbing oleh guru di luar jam pelajaran sekolah. Atau kita bisa menyebutkan dengan nama yang lain, yaitu ide atau penambahan jam belajar, yaitu instasif belajar untuk menambahkan anak yang kurang berkonsentrasi pada saat pembelajaran, kita ditambahkan untuk anak agar bisa lebih fokus ke beberapa pelajarannya. Sebagai orang komunik yang proaktif, lainnya mengusulkan ide yang negatif, yaitu menginginkan anak-anaknya atas kemauan mereka sendiri. Dalam komunikasi, tidak bisa menyalahkan pesan yang beredar, karena pesan disampaikan dari komunikasi kepada komunikasi, maka jika ada pesan yang tidak benar, akhirnya komunikan yang belum bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimanapun juga orang tua murid yang menyampaikan dengan baik, mengakibatkan, maaf, bagaimanapun orang tua tidak menyampaikan dengan baik ataupun proaktif, mengakibatkan yang negatif, tetapi tetap saja, orang tua murid menjadi faktor pendukung komunikasi karena tidak mungkin kita menjadi lebih baik jika tidak pernah melihat atau belajar dari kesalahan yang ada pada komunikasi. Lalu juga ada waktu dan kegiatan. Waktu dan kegiatan di sini, biasanya orang tua akan menanyakan masalah anaknya pada jam istirahat dan pulang sekolah. Biasanya juga saat jam kegiatan di luar jam belajar, misalnya penerimaan rapor, dan masih banyak kegiatan lagi ataupun rapat-rapat yang mengundang orang tuanya. Dan itu menjadikan kesempatan orang tuanya untuk berdiskusi ataupun bertanya-tanya tentang interaksi, bertanya-tanya tentang kegiatan ataupun sebuah hal yang dialami anak tersebut selama proses pembelajaran di sekolah. Lalu juga, buru-buru di sekolah akan mengadakan kunjungan suatu rahmi ke rumah anak-anak murid guna mendekankan dirinya dengan wali muridnya. Program ini juga dapat dijadikan buru lebih memahami karakter anak karena kita dapat sebagai buru melihat dan bertanya kepada orang tua tentang lingkah laku, anak di sekolah, dan di rumah. Jadi sebagai buru, kita juga akan bisa membedakan ataupun mengajarkan hal yang positif ke anak kita, yaitu di antara di rumah dan di sekolah. selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Zulfa. Silahkan Mbak Zulfa. Baik, saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat komunikasi antara guru dan wali murid. Di sini faktor penghambat komunikasi ada sembilan, yaitu yang pertama, kurang memaksimalkan pertukaran informasi. Jadi, manusia memiliki indera pendengar, yaitu telinga. Dan alangkah baiknya jika kita mendengar informasi yang positif, bukan informasi yang negatif. Banyak hal atau informasi yang ada di sekitar kita, namun tidak semua yang kita dengar harus kita tanggapi. Setiap informasi harus dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai besar, poli murid hanya tertarik mendengarkan cerita yang bukan fakta, atau sekedar gosip yang belum tentu benar. Untuk yang kedua, yaitu kurang selektif dalam memilih informasi. Orang tua yang kurang selektif dalam memilih informasi, sehingga mereka lebih percaya kepada orang lain yang menyampaikan pesan atau pesan tanpa tahu kebenarannya dibanding mengetahui sumbernya langsung yang mengakibatkan adanya perpecahan karena informasinya diabaikan dan bersikap sok tahu. Hal ini yang bisa merusak komunikasi antara guru dengan orang tua atau wali murid. Untuk yang ketiga, yaitu subjektifitas. Faktor ini berhubungan dengan kita cenderung menilai siapa yang memberikan informasi. jika ada anak kecil yang memberi informasi tentang suatu hal, kita cenderung mengabaikannya atau tidak peduli. Untuk yang keempat, kata yang berarti lain bagi orang yang berbeda. Faktor ini berhubungan dengan faktor sebelumnya, yaitu kita sering mendengar kata yang artinya tidak sesuai dengan pemahaman kita. Seseorang menyebutkan akan datang sebentar lagi, mempunyai arti yang berbeda bagi orang yang menanggapinya. Sebentar lagi, itu bisa berarti satu menit, dua menit, atau bahkan lebih. Untuk yang kelima, yaitu sinyal non-verbal yang tidak konsisten. Gerak-geri kita ketika berkomunikasi tidak melihat kepada lawan bicara. Tetap dengan aktivitas kita, mempengaruhi proses komunikasi yang sedang berlangsung. Faktor ini pasti ada karena sebagai guru, jika ada muridnya yang salah, pasti akan dinasehati. Namun, ada saja murid yang selalu menjawab jika sedang dinasehati seolah-olah murid tersebut tidak menghargai apa yang dikatakan oleh bapak atau ibu guru. Pada situasi tersebut, kita sebagai guru harus mengetahui karakter anak itu seperti apa. Mungkin saja cara kita menjaganya salah. Dan untuk yang keenam, yaitu pengaruh emosi. Pada keadaan marah, seseorang akan kesulitan dalam menerima informasi. Atau apapun berita, informasi yang diberikan tidak akan diterima atau ditanggapi. Jadi apabila saat kita marah, kita tidak akan bisa menerima atau menangkap informasi yang dapat kita dengar. Karena saat marah itu, kita cenderung tidak memperhatikan atau tidak mengurusi tentang hal-hal atau informasi yang berkaitan. Yang ketujuh, yaitu pemanfaatan teknologi atau media yang belum maksimal. Media yang sudah ada, yaitu telepon seluler yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan orang tua wali murid dalam menjalani komunikasi. Buku sebagai penghubung yang tersedia belum bisa menjadi media yang efektif dalam menjalankan komunikasi antara guru dan wali murid. Alasan yang paling banyak diucapkan oleh orang tua murid, yaitu mereka sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu luang untuk sekedar memeriksa buku anak-anak mereka. Untuk yang kedelapan, yaitu keterbatasan sarana. Sarana yang mendukung membuat komunikasi lebih baik. Mulai tahun 2011, sarana untuk komunikasi direnovasi karena ada beberapa alasan yang akhirnya menyebabkan orang tua murid lama-lama di sekolah. Wali kelas dan juga guru pun rela berpanas-panasan jika ada orang tua murid yang menanyakan kondisi anaknya di sekelas. Dan untuk yang terakhir, yaitu tim mengajar yang kurang perhatian. Guru adalah orang tua di sekolah. Namun masih banyak anak yang merasa kurang diperhatikan oleh guru dan gurunya. Akibatnya anak menjadi berontak di kelas atau sering terjadi pertengkaran kecil yang menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi antara guru dan orang tua. Saat pulang sekolah, guru seharusnya menunggu anak-anaknya yang pulang di depan pintu agar bisa terkontrol, tetapi masih ada juga guru yang tidak melakukannya. Next, Mbak. Kesimpulannya, peran utama dalam pendidikan anak adalah orang tua. Karena mereka guru pertama dan utama bagi anak-anaknya. Tugas orang tua adalah mendidik, membimbing, dan membentuk pengetahuan serta kepribadian anak untuk membangun ekosistem pendidikan antara rumah, sekolah, hingga masyarakat. Mereka memiliki kewajiban agar menempatkan anak pada lembaga formal ataupun non-formal. Guru adakalanya memberikan penjelasan mengenai metode belajar-mengajar yang dilakukannya. Ketika anak mulai sekolah, segera perkenalkan diri Anda kepada gurunya. Jangan menunggu waktu hingga Anda dipanggil ke sekolah karena anak bermasalah. Dalam pendidikan keluarga, komunikasi orang tua dengan anak sangatlah penting. Dengan adanya komunikasi dalam keluarga, diharapkan terjadinya interaksi, saling tukar pikiran, pendapat, pengalaman, dan lainnya. Melalui keluarga juga, anak dapat mengenal kasih sayang, berbagai kebiasaan, nilai-nilai hidup, mengadaptasi perilaku orang tua, dan dapat mengenal tanggung jawab sebagai konsekuensi dari perilakunya. Next, Mbak. Saran. Dari berbagai materi yang telah disampaikan di atas, sebaiknya kita sebagai orang tua maupun guru harus tetap mengontrol bagaimana kondisi siswa, bagaimana karakternya, bagaimana cara menyikapinya, kasih perhatian yang cukup, khususnya bagi orang tua pendidik utama, dan yang paling utama pada anak itu adalah keluarga. Jadi, sebagai orang tua, wajib memberikan arahan kepada anaknya untuk berbuat lebih baik dari yang sebelumnya, mendorongnya untuk meningkatkan belajarnya. Tidak lupa, komunikasi antara guru dan wali murid itu juga penting, karena dengan komunikasi, guru menerima informasi tentang bagaimana anak itu di rumah, bagaimana karakternya, sehingga dari informasi yang didapatkan itu, guru dapat memposisikan diri apa yang seharusnya dilakukan. Next, Mbak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.